Pada tutorial kali ini saya akan membagikan cara membuat pintu untuk denah di AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya, lalu ketikkan perintah REC pada keyboard atau rectangular, enter, lalu klik arahkan ke sembarang tempat seperti ini, masukkan ukuran 0,05, lalu ketik tanda koma untuk mengunci ke arah setelahnya, masukkan lagi, angka 0,13, lalu tekan enter, nah sudah seperti ini, lalu klik di objeknya, lalu kita pisahkan karsnya, tekan X terlebih dahulu, enter, explain, lalu setelah itu disini kita beri offset sejauh 0,03, klik di sini, lalu tekan O, enter, lalu masukkan jaraknya 0,03, enter, nah disini, setelah itu tekan X pada keyboard, lalu klik lagi di garis ini, tekan lagi O, enter, masukkan jarak 0,01, lalu tekan, enter lagi, lalu arahkan ke sebelah kanan, klik di sini, nah sudah seperti ini, lalu escape pada keyboard, setelah itu, tekan perintah TR pada keyboard atau trim untuk memotong, tekan enter dua kali, lalu pilih objek yang akan kita potong, yaitu ini, klik di sini lagi untuk memotong objeknya, lalu kita klik lagi di sini untuk memotong objeknya, objek yang tidak kita pakai, nah sudah jadi seperti ini, lalu tekan enter, setelah itu ini kita block lagi, untuk menyatukannya tekan R, E, G, enter, lalu select objek, enter, nah ini sudah menyatu kembali, setelah itu kita klik saja di objeknya, lalu kita copy, tekan CO, enter, kita copy, kita arahkan misalnya ke samping saja seperti ini, lalu ini kita putar atau cerminkan, bisa RO, rotasi dengan memutar, atau MI dengan mirroring, di sini saya memilih MI, kita block terlebih dahulu, lalu tekan MI pada keyboard, lalu enter, lalu klik di sebelah kanan tempat, misalnya di sini, arahkan ke sini seperti ini, nah ini objek sudah ter-mirroring atau ter-putar atau artinya mencerminkan objek, lalu di sini ada perintah error source objek, pilih yes, hapus objek sebelumnya, jadi sudah seperti ini, nah setelah itu, antara objek yang pertama dan kedua, kita beri jarak, misalnya, ini kita geser terlebih dahulu, kita beri jarak 0,77, ini saya buat garis bantu tekan L, enter, dari sini ke sini, saya buat 0,77, enter, dua kali enternya, nah jadi ke sini, ini objeknya saya geser lagi, M, enter, untuk memindahkan, lalu acuannya saya klik di sini, nah saya pindahkan di sini, nah jadi jaraknya 0,77 ya, lalu ini garis bantu kita hapus, nah setelah itu, kita buat lagi garis dengan ukuran 0,03, tekan enter, L, enter, saya buat garis di sini, lalu masukkan angka 0,03, enter, dua kali enternya, setelah itu, kita buat lagi garis sepanjang 0,80, ke arah bawah L, enter, masukkan angka 0,80, enter, nah setelah itu, ini juga masukkan lagi ke arah samping 0,03, enter, dua kali enternya, lalu ini L, enter, kita tarik ke arah atas, ke sini, klik di sini, lalu enter, nah ini sudah seperti ini, setelah itu, kita membentuk sebuah busur dengan mengetik pada keyboard ARC enter, pertama kita klik di sini, lalu kita klik di bawahnya di sudut ini, lalu kita arahkan hingga memutar, seperti ini, nah misal seperti ini, kita bisa kita klik di sini, nah sudah seperti ini kira-kira, lalu ini kita perkecil hingga di sini, kita tarik, nah kira-kira sudah seperti ini, dan sudah membentuk suatu pintu untuk denah, lalu ini juga, apabila arah pintunya ke arah lain, maka bisa kita rotasi atau mirroring, misal saya contohkan, di sini, kita blok terlebih dahulu, lalu kita tekan R, O, enter, nah misal arahnya ke mana, bisa kita mirror ke arah mana saja, pintunya, pintu yang diperlukan, oke, ini agar menyatu, bisa kita buat dalam blok, ketik, B pada keyboard, enter, lalu selanjutnya, buat nama, pintu denah, pintu denah, lalu kita pilih select object ini, kita pilih semua object seperti ini, select object, setelah itu, tekan enter, dan pilih pick point, misal pick pointnya di sini, klik saja di sini, oke, setelah itu, bisa menekan, oke, nah kita juga bisa memanggilnya, dengan perintah blok tadi, apabila ini sudah tidak, tertampak lagi di sini, nah, ini bisa kita klik, ini semua sudah menyatu, karena sudah kita blok, untuk melihat, membuat dan mengedit blok, bisa melihat tutorial, yang pernah saya buat sebelumnya, nah sekian informasi yang dapat saya berikan, mengenai cara membuat, pintu denah di AutoCAD, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya, dan terima kasih, terima kasih, Terima kasih.